Hai warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya adik karyadi kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang surat ketangan lulus di Microsoft Excel nah sebelumnya saya sudah download buksoknya disini template-nya nanti untuk data ini saya apa namanya saya pindahkan ke Excel biar lebih mudah dan nanti kita punya database terkait Hai nama-nama siswa di sekolahnya main contoh untuk apa namanya untuk kop suratnya yaitu kita ambil dari madrasah sana biar ya ini nanti tinggal kita ganti saja apa namanya ininya untuk mata pelajarannya sebekan dengan masing-masing sekolah oke terus saja ke lembar Excelnya disini pertama kita buka dulu ini yang apa namanya ini ininya Microsoft Excelnya ini yang sekarang kita akan coba copy dulu ya kata-kata ini lebih mudah ini coba kita masukkan dulu ya ikan kop surat tapi kita kemudian di sini sampai sini ini surat seperti ini ya seperti ini kita copy taruh di sini ya pastu seperti ini ini kita tinggal atur aja ini berarti oke kalau kita lihat disini untuk mata pelajaran kita tebalkan ya dan untuk fontnya kita besarkan oke seperti ini ya ya terus kita kasih 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 ne identical ini bisa dibuka letak.com Ayo kemudian teranes G wil tidak memakan waktu ini boleh kita tinggal delete oke jadi kita tinggal insert ini tinggal kita kasih ya panu ya kasih titik 2 lebih cepat ya seperti ini terbiasa lebih panas dikit oke ini sudah sekarang kita tinggal buat tabel yaitu 123 ya nah ini kita tinggal atur aja tabelnya kita copy dulu disini copy dulu ya coba masuknya disini mau masuk ya berarti kita tinggal mengatur ini aja nih satu-satunya kita kasih apa namanya order dulu kita kasih nama yaitu nomor mata pelajaran dan nilai nomor mata pelajaran dan selanjutnya nilai nilai disini aja oke jangan lupa kita save coba kita cek disini atau itu kelompok A kelompok A disini kita merger oke kelompok A kelompok A kita cek nampil disini ada copy aja disini ya sampai sini kita copy copy taruh disini ya nah seperti ini ya itu tinggal kita copy kita cut ya taruh disini nilai kita pindahkan kita pindahkan disini pastu ini kita hapus ya setelah ini kita tinggal atur aja coba cek lagi disini nanti kita kasih nomor disini satu ya nah untuk disininya kita copy tepat taruh disini pastu nah disini tinggal atur taruh disini ini taruh disini ini taruh disini ini juga taruh disini ya jangan lupa kita share nah ini udah masuk ya untuk bilanya yaitu dari alpurkan ahli 85 sampai 84 ya nah disini kita tinggal tepat taruh disini nah seperti ini ya lalu kita coba kasih apa namanya kasih borger lagi gue lebih nampak ya nah seperti ini jangan lupa kita set lalu kita AC yang disini 20 sampai 27 yaitu penelitian bantuan sini 2 2 yang disini 2 yang ini ya oke kita masuk ke sini nah ini kita hapus ya sampai matematika ini 2 3 4 sampai 5 ya jadi kita hilangkan kita hilangkan ini kita kita set untuk kita atur 5 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati